Sebuah kota yang sebelumnya pernah ada, tapi tidak terlihat ada di salah satu 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Saking banyaknya, kita lupa bahwa pulau ini pernah ada di Indonesia. Dan inilah yang sekarang diketahui sebagai SCP-900 City of the Sun. SI-78 mencakup sebesar area di mana kota SCP tersebut yang belum muncul di daratan. Dan area tersebut pun harus diberi pagar listrik, harus ada 2 sniper yang menjaga area tersebut di siang hari, dan akan bertambah menjadi 4 sniper jika itu malam hari. Tempat tinggal SCP-901 berlokasi di dekat sungai yang ada di kota tersebut, dan itu pun harus dijaga oleh 2 personel bersenjata setiap saat. Mereka diperbolehkan untuk menggunakan amnestik kelas C kepada warga dan juga bagi siapapun yang lewat di sana harus dibawa ke kantor polisi secepatnya. SCP-900 merupakan sebuah kota yang terlantar dengan lokasi dan posisinya beberapa kilometer jauhnya dengan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Total besar area kota tersebut adalah sebesar 150 km persegi. Para arkeologis foundation mengatakan bahwa kota ini atau SCP-900 sudah ada lama sekali, bahkan sampai ke zaman prasejarah atau sebelum masehi. Tapi tidak lama kemudian kota itu menjadi hancur, bahkan sebelum masuk ke tahun masehi. Beberapa peneliti dan sejarahuan juga mengatakan bahwa ada kota lain yang pernah mencatat kota ini sedang dalam masa kehancuran. Ini termasuk Tusi Daides, yaitu sejarahuan dari Yunani, dan juga Santo Beda, yaitu sejarahuan yang berasal dari Inggris Raya. Kebanyakan dari apa yang tersisa dari SCP-900 sudah tidak lagi kokoh dan hancur, seperti sisa dari tangga-tangga, fondasi bangunan dari batu granit, dan juga gapura atau pintu masuk masih berdiri dan juga bisa dilihat di sana. Dengan tingginya, kota ini dibagi menjadi tiga bagian atau listrik, yaitu daerah kuil, daerah pasar atau perdagangan, dan juga daerah perumahan yang ada di sana juga dipisah dengan jelas. Bangunan terbesar yang ada di SCP-900 merupakan sebuah kuil nomor satu. Ukurannya sangat besar yang mempunyai kemungkinan besar menjadi tempat utama para penduduk yang ada di sini untuk beribadah dan juga berdoa kepada Tuhan mereka. Juga ada kuil yang lebih kecil seperti kuil nomor dua dan tujuh, muncul di setiap bagian atau daerah yang ada di kota tersebut, dan bahkan ditemukan juga ada 52 tempat beribadah atau berdoa kecil yang ada di luar dinding kota tersebut tersebar di mana-mana. Tiga dari pintu masuk SCP-900 sudah hancur, kecuali untuk pintu masuk Grey Gate dan juga River Gate yang masih utuh. Grey Gate digunakan untuk orang-orang biasa untuk masuk ke dalam kota tersebut, sedangkan River Gate digunakan untuk para penelayan masuk ke kota itu dan berlabuh. Batasan dari SCP-900 ditandai dengan gangguan terhadap barang elektronik. Ini termasuk kejadian-kejadian aneh seperti elektroniknya menjadi rusak, mati dengan sendirinya, menyala dengan sendirinya, atau bahkan menghasilkan suara sendiri, dan masih banyak lagi. Peralatan audio dan rekaman yang ada di Site-78 yang letaknya 3 km jauh dari SCP-900 pun menangkap suara statis yang akan sering terdengar di sana ketika frekuensi radio dinyalakan. SCP-901 merupakan seorang wanita humanoid yang merupakan satu-satunya penduduk dari SCP-900 dan menjadi satu-satunya sumber informasi utama terkait sejarah kota yang terlupakan ini. SCP-901 berbicara dan menulis menggunakan bahasa yang tidak diketahui. Dia pun mau untuk bekerjasama dengan Dr. Kip dan peneliti Lidl untuk menggunakan gambar sebagai alat komunikasi untuk mereka berbicara satu sama lainnya. SCP-901 juga tidak agresif atau semacamnya. SCP-901 juga tidak akan pergi atau kabur dari Site-78 sama sekali dalam kondisi apapun. Ini pun atas kemauannya sendiri. Sayangnya, informasi lebih lanjut mengenai SCP-901 dilarang dan hanya untuk personel yang memiliki izin level 5. Berikut adalah catatan pribadi dari agen Narino terkait SCP-900. Suara statis yang terdengar di peralatan radio dan elektronik akan bertambah menjadi besar seiring waktunya. Suara tersebut sama seperti yang biasanya terdengar di kota-kota modern sekarang. Kebanyakan mereka hanyalah suara background area sekitar, tapi area tersebut terasa sangat spesifik suaranya. Jalanan yang besar menangkap suara yang terdengar seperti suara hentakan kaki dari banyak orang sedang berjalan. Suara yang terdengar seperti terlalu lintas. Kita bahkan dapat mendengar suara yang berbeda di berbagai tempat juga. Suatu saat mungkin kita akan memecahkan teka-teki yang berserakan ini. Suara ini semakin besar setiap harinya. Kita semua dapat mendengar suara tersebut dengan jelas. Menerjemahkannya sedikit. Kebanyakan yang mereka omongkan adalah dan perbahasan militer. Pergerakan sebuah pasukan atau tentara dapat terdengar. Kita dapat mendengarkannya mereka sedang berlatih di suatu tempat. Itu terdengar seperti suara tembakan yang tetapi lebih dalam lagi. Tidak lama kemudian, SCP-901 pun diwawancara di dalam C-78 oleh direktur situs itu. Dr. Kip menanyakan SCP-901 terkait SCP-900 itu sendiri. Berikut adalah transkrip dari wawancara yang dilakukan tersebut. Tolong berikan kami sejarah sekilas terkait kota ini. Kota ini dibuat oleh orang-orang yang tinggal di sini oleh sang matahari. Orang-orang lain seperti kau cemburu bahwa kalian tidak akan membangun kota ini sebagus seperti kami sendirinya. Kecemburun itu adalah hal yang paling kecil. Tapi, akan kian waktu berjalan, hal tersebut berubah menjadi perang yang besar. Orang-orang sana memang kuat, tapi mereka kalah jumlah dalam peperangan tersebut. Sang matahari mengutuk mereka dengan sebuah selubung di mata mereka. Sang matahari melompat dari tempat sucinya dan gelombang laut menyapu bersih reruntuhan yang ada. Kenapa kau ada di sini? Aku telah dihukum karena ketidakpercayaanku. Sudah berapa lama kau tinggal di sini? Banyak gelombang tinggi yang kulalui. Tidak pernah ku hitung seberapa banyaknya. Apakah kau pernah pergi dari sini? Tidak. Apakah kau bisa pergi dari sini? Aku telah dihukum karena ketidakpercayaanku. Apakah manusia sekarang terlihat dan berperilaku beda dari yang dulu dengan yang sekarang? Mereka menggunakan kulit para hewan-hewan. Mereka tidak memiliki Tuhan. Mereka ingin membunuh sang matahari. Ada berapa banyak orang yang tinggal di sini pada masa terbaiknya? Kami berjumlah. Orang. Apakah kau satu-satunya orang yang tinggal di pulau itu? Kami berjumlah. Orang. Apakah bentuk dari kota yang ada di pulau ini beda dengan kondisinya seperti sekarang pada zaman dahulu? Sudah selalu akan ada di lautan. Tetapi, kota ini tidak pernah tenggelam. Pendeteksi radio kami menangkap suara yang semakin besar beberapa bulan ini. Apakah kau tahu kenapa ini bisa terjadi? Sang matahari akan kembali untuk mengambil apa yang dia telah buat. Masih ada banyak informasi yang harus kita gali. Dan sayangnya, hanya ini yang bisa kita temukan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Terkait kejadian di SCP-900. Terima kasih telah menonton!